COVID-19 sebagai tenaga kesehatan yang merupakan kelompok yang paling berisiko dalam penularan COVID-19. Dengan sharing pengalaman, ini dapat menjadi pengingat dan pembelajaran bagi kita semua bagaimana menjaga diri. Nah sebelum kita mulai, saya ingin launching buku panduan praktis penata laksanaan nutrisi COVID-19 yang berisi protokol klinis terapi milik Gisi. Buku ini saya serahkan untuk Dr. Kuncoro, nanti kami kirim soft copy-nya. Dan juga ini saya serahkan kepada Ketua PPSDM untuk bisa gunakan yang dipakai. Di mana di buku ini menjadi panduan, ada juga panduan penyusun menu untuk pasien ODP, PDP, konfirmasi COVID-19, serta bagi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan ini saya serahkan, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, Dr. Prof. Kadir dan Dr. Kuncoro. Dan pada kesempatan ini juga, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur General Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang berkenan memberikan kata pengantar pada buku ini. Nah, marilah kita bersama-sama masuk ke acara pertama. Untuk acara ini, pembahasan pertama ini, kami mengundang Prof. Dr. Abdul Qadir, PhD, dengan memberikan waktu 15 menit, yang akan membawakan materi, peranan dokter spesialis dalam menanggulangi COVID-19 secara terintegrasi di rumah sakit. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Ketua Presi, Pak Kuncoro. Ini kayaknya rambut sama putih ini, Pak Kuncoro. Yang kami hormati, moderator, Ketua Perhimpunan Dokter Gisi Klinik Indonesia PDK-I, Prof. Dr. Nurpo Jastuti, dan teman-teman, para narasumber, para pembahas, dan tentunya para peserta sekalian yang kami hormati. Pertama-tama tentunya, mari kita bersama-sama memwajadkan puji dan sumber kejadian Allah SWT. Karena atas rahmat dan hidayahnya, maka para kesempatan hari ini, kita masih bisa bertemu dalam acara simposium ini, seminar ini, meskipun lewat video konferensi seperti ini. Namun demikian tentunya tidak akan mengurangi makna dan arti daripada pembahas. Saya pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi-tingginya kepada Ketua Persi, Pak Kuncoro, dan juga tentunya Ketua PDK-I, Prof. Uji, yang telah memfasilitasi acara ini sendiri bisa terlaksana dengan baik. Tentunya kita yakin dan percaya bahwa penyakit COVID-19 ini sebenarnya sih kita bisa aman, kita bisa selesaikan kalau imunitas tubuh kita baik. Dan meningkatkan imunitas tubuh tentunya satu kuncinya adalah asupan gisi yang baik. Dan untuk itulah maka asupan gisi yang baik ini sangat menentukan seseorang bisa kena atau tidak kena penyakit COVID-19 sangat tertentu daripada itu. Untuk itulah maka saya kira pertemuan yang sangat penting dan saya memberikan penghargaan tinggi-tingginya kepada para teman sejauh saya, para dokter spesialis fisik klinik yang memang sangat diperlukan di rumah sakit di seluruh Indonesia. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya diberikan amanah untuk memberikan sedikit berbagai pengalaman tentang bagaimana sebenarnya sih peranan SDN Kesehatan dalam upaya memutus rantai dan berlarang COVID-19 di Indonesia. Saya mulai dengan slide yang pertama. Teman-teman sekalian, kita tidak bisa saksikan peranan dokter gisi di mana termasuk anji gisi. Karena di dalam RGTNN dalam kesehatan 2020-2024 salah satu strategi itu adalah percepatan perbaikan gisi masyarakat. Tentunya, ini sangat terkait dengan peranan dokter gisi masyarakat, masyarakat gisi klinik dan komunikasi oleh karena ini sangat terkait dengan stunting manai kualitas manusia. Slide. Slide. Ya, teman-teman sekalian, ada empat isu kesehatan pandemi COVID-19 yang sekarang ini penting kita perhatikan. Yang pertama adalah, kita melakukan penguatan pelayanan kesehatan dalam penanganan dan peranggulan COVID-19. Jadi, semua rumah sakit itu harus diperkuat dengan memperbaiki, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatannya, termasuk juga tenaga kesehatan dokter gisi klinik. Yang kedua adalah, pemerintah harus menjamin adanya ketersediaan obat, alat kesehatan, termasuk juga alat penundiri. Ini harus jelas dijamin. Yang ketiga adalah SDM kesehatan. Rumah sakit yang bagus, peralatan yang bagus, tidak akan ada artinya dan persediaan ketersediaan SDM kesehatan secara membedai. Seperti itu. Dan yang terpat tentunya, yang paling utama harus kita perhatikan adalah adanya anggaran, hukumah penanggulan dengan parti isu kesehatan pandemi ini. Sekiranya penting, empat isu kesehatan pandemi ini yang harus kita perhatikan dalam penanggulan COVID-19. Teman-teman sekalian, selain, ya. Ini, saya tampilkan di sini tentang update sampai 27 April kemarin, pukul 12, tentang jumlah kasus kita. Ini sudah bertambah banyak pada hari ini. Ternyata, eskalasi pertambahan kasus itu semakin hari makin meningkat. Dan ternyata juga, di antara sekian banyak kasus yang positif ini, ternyata ada beberapa yang sembuh. Dan tentunya, pasien yang sembuh ini juga di sini berperanak adalah dokter fisik klinik. Kenapa? Karena dokter fisik klinik inilah yang akan memberikan asupan ke adisi yang bagaimana yang terutam untuk pasien-pasien COVID-19. Slide. Ini sepertinya tentang kasus tertinggi dan ternyata di sini Jakarta mesti menempati urutan pertama. Dan teman-teman sekalian, mesti bisa menjamin ketersediaan pelayanan di rumah sakit, maka tentunya tidak membutuhkan tenaga kesehatan. Sayangnya, jumlah tenaga kesehatan kita di rumah sakit itu, itu tidak sepanjangan jumlah pasien yang memerlukan penanganan. Oleh karena itu, memang semua rumah sakit diharapkan menambah kapasitas, sekaligus berapa rumah sakit dipaksakan untuk bisa menangani COVID-19. Untuk itulah, maka barang PPS dan kesehatan terpaksa melakukan dan data yang masuk kepada kami, bahwa kebutuhan dan lawan tenaga kesehatan di Indonesia ini untuk menangani COVID-19 itu ternyata berjumlah 29.769 orang. Itu yang diperlukan. Slide. Untuk di Tangerang Jakarta dan Tangerang saja, itu membutuhkan 4.759 orang tenaga kesehatan dari lawan. Slide. Slide. Sedangkan, untuk tenaga kesehatan di seluruh Indonesia yang tersedia, teman-teman sekalian, merasakan datang kapitaan masyarakat dari KKI KONTRU PENGRAH Indonesia, bahwa jumlah kapitaan sekarang ini yang tersedia adalah 40.320 di mana di dalamnya ada dokter spesialis kisik klinik yang berjumlah 352 orang. Ya ini saya minta perhatian kepada Ketua PDGKI kepada Kolegium Persetuan Dokter Kisik Klinik Indonesia, jumlah 352 orang dokter spesialis kisik klinik ini sangat kurang memadai. Kalau seandainya misalnya jumlah rumah sakit sekarang ini ada 3.000 3.000 rumah sakit dan minimal dalam satu rumah sakit itu ada 1 orang dokter spesialis kisik klinik maka kita membutuhkan 3.000 dokter spesialis kisik klinik untuk saat sekarang ini. Ini yang saya minta nanti tentunya ada pembahasan khusus dengan Kolegium bagaimana kira-kira kita bersama dengan Presiden melakukan perkhidmatan permisi dokter spesialis kisik klinik sehingga kebutuhan kita untuk mengisi semua rumah sakit di Indonesia dengan minimal 1 orang dokter spesialis kisik klinik kita bisa penuhi. Teman-teman sekalian ada beberapa terlawan yang kita rekrut maaf masih kembali ke selanjutnya tadi ya kita di dalam rakyat memenuhi tenaga kesehatan ini maka kita melakukan rekrutmen dari berbagai tenaga pertama adalah kita akan optimalkan fungsi dokter intensif jadi jumlah dokter kita program intensif itu sekitar 11.000 orang sekarang ini yang tersebar di seluruh rumah sakit atau spesialis di semua provinsi ya kita tahu betul ini ada PD2 disini terhirani bahwa produksi dokter kumpit per tahun untuk seluruh Indonesia sekarang ini sudah mencapai 12.000-13.000 orang dan 13.000 orang ini tentunya harus mengikuti program intensif dan semuanya akan dibedai oleh PKSDM ya kita habiskan anggaran 1 triliun per tahun itu yang kedua adalah tenaga kesehatan kita rekrut dari tenaga kesehatan untuk memenuhi relawan penanganan COVID-19 itu ada hampir 239 orang kemudian ada lawan orang kesehatan profesi disini ada 7.000 orang dan ada penantaran sehat individu dan orang di sana mereka sudah kita rekrut dan kita tempatkan di infeksi orang-orang rumah sakit yang berhubungan dan rumah sakit yang berhubungan COVID-19 slide ya teman-teman sekalian sehubung dengan tidak ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi dan berjalan nasional di Indonesia maka Menteri Kesehatan berhubungan keputusan dengan penetapan rumah sakit rujukan sebanyak 130 rumah sakit rujukan dan ternyata sesuai dengan eskalasi yang sekarang ini semakin meningkat maka pemerintah daerah pun telah menetapkan rumah sakit rujukan COVID-19 dua eksperiment yang 132 itu sehingga sekarang ini jumlah rumah sakit yang tercatat sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 adalah 668 rumah sakit saya harapkan di 668 rumah sakit ini minimal ada satu orang dokter spesialis yang akan membantu dokter spesialis yang lainnya melakukan percepatan penanganan penanganan pengobatan pasien COVID-19 karena saya yakin dan percaya bahwa asupan kisi yang baik yang direkomendasikan oleh dokter spesialis kisi klinik itu sangat melentukan kecepatan penyembuhan dan juga klinik obstet daripada pasien di rumah sakit seperti itu pada kata itu mohon perhatian kepada para dokter spesialis kisi klinik khususnya ketua KDKI dan kolegium untuk bagaimana kira-kira menyelesaikan persoalan untuk mengisi minimal satu dokter spesialis kisi klinik di minimal 668 rumah sakit COVID-19 yang ada saat sekarang ini teman-teman sekalian ini slide ini data SDM di 668 rumah sakit rujukan memang disini belum tercatat tentang dokter spesialis kisi klinik ini data yang kami dapatkan dari yang ternyata dokter spesialis segi-segih ini ada di situ juga sebanyak 668 minimal ada di situ slide ini teman-teman sekalian selain daripada kami merekrut misalnya tenaga intensif dan juga relawan yang lain juga kami menugaskan para peserta PNS penugasan khusus dokter spesialis rumah sakit COVID-19 sebanyak 102 orang namun demikian memang yang masuk dalam prioritas utama PGDS sekarang ini adalah 5 spesialis ditambah dengan 2 spesialis lainnya yaitu adalah spesialis anak spesialis of the ginekologi penyakit dalam bedah dan spesialis anestesi slide ya ini kesihapan tenaga kena-kena-kena terasihat dalam penanganan COVID-19 bahwa kami juga dalam perakuan memenuhi tenaga dalam perakuan memenuhi tenaga kesehatan di rumah sakit COVID-19 kami juga memanfaatkan dan mengoptimalkan tenaga nusantara sehat kami telah melakukan akrutmen tenaga nusantara sehat individu dan ini sudah kita tempatkan di Wisma Atlet di rumah sakit Pulegalang di rumah sakit Padmawati di rumah sakit Bandar Negara Lampung di rumah sakit Arna Wirawan Seratiga dan rumah sakit Kulian Kisroso dan sampai sekarang ini peserta nusantara sehat seluruh Indonesia tercatat sebanyak 7.450 orang slide ya ini program itu dokter juga kita rencana akan menempatkan dalam waktu singkat bahwa sekarang ini ada 1.4385 dan sementara penempatan di lokasi dan ada 398 wahana dan rencananya sementara ini di bulan April ini kami sementara akan merekrut lagi sebanyak 2.454 orang yang tamatan tahun ini untuk diikutkan program intensif khusus untuk membantu penanganan COVID-19 slide ya ini jumlah relawan tenaga kesehatan lanjut saja slide slide lanjut slide lanjut saja ya ini teman-teman sekalian slide lanjut sekiranya ya kita sepakat bahwa di dalam rumah sakit maaf kembali ke slide yang tadi ini penting yang saya jelaskan ya di dalam rumah sakit maka kita sekarang ini mengandung prinsip itu disebut sebagai patient center dimana yang menjadi target utama kita itu adalah masin dan keluarga di dalam rumah sakit itu itu ada semacam suatu regulasi dimana dokter yang menjadi penanggung jawab disebut sebagai DPJP dokter penanggung jawab pelayanan oleh karena itu profesi-profesi lainnya seperti bidan sekolah penis terapi fisik tenaga medis penantaran tersebut nutrisis dan apotekar itu itu masuk di dalam satu tim namun demikian tim ini kapten lapangannya atau kaptennya haruslah dokter spesialis seperti itu ini adalah ketentuan bersama dengan tanda akreditasi rumah sakit oleh karena itulah maka teman-teman sekalian DPJP itu memang haruslah dokter spesialis oleh karena bidan gisi juga demikian bahwa penanggung jawab dokter spesialis penanggung jawab gisi di rumah sakit itu haruslah dokter spesialis gisi kling ada pun ada pun mengenai profesi-profesi lainnya itu adalah masuk di dalam tim oleh karena itu saya harapkan pada kesempatan ini bahwa kolaborasi atau kerjasama tim ini harus ditingkatkan sehingga dengan demikian maka komanda spesialis tapi yang lainnya ada dalam satu tim sehingga kita mendapatkan satu output yang bagus untuk pasien dan keluarga kita sekiranya penting kita terapkan di rumah sakit sehingga pemahaman kita akan sama bahwa PPA itu diharapkan adalah memandiri kolaborasi dan delegatif berikut slide ya ini sekiranya raw nutrition sekiranya ini jangan agak susah dibaca karena agak kecil barangkali kita lanjut saja slide lanjut saja ya teman-teman sekalian saya sebelum saya tutup dengan masuk ke mengenai rencana kementerian kesehatan untuk insentif ini saya cuma ingin menyampaikan bahwa dokter spesialis kisi klinik ini di masa pandemi COVID-19 itu adalah merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peran besar karena saya memberikan apresiasi kepada teman-teman dokter spesialis kisi klinik dan mereka tentunya sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien COVID-19 saya harapkan bahwa profesionalitas serta kompetensi dokter spesialis kisi klinik ini dapat memberikan kontribusi dalam pemberian terapi medik di sisi sosial dengan polisi pasien dan tentunya tetap berorientasi pada keselamatan pasien dalam penanganan COVID-19 hadir yang berbahagia sebagai terakhir barangkali saya ingin menyampaikan bahwa bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 ini untuk diberikan insentif yang bersumber dari APBN dan APBD dan pemberian insentif ini didasarkan pada arahan presiden dan sekarang ini SK Menteri Kesehatan tentang pedoman pemberian insentif bagi tenaga kesehatan melalui COVID-19 sudah di sana tangan dan mudah-mudahan besok atau lusa saya akan berkongsi dengan Pak Bucoro bersama-sama melakukan sosialisasi tentang pedoman pemberian insentif bagi tenaga kesehatan ini supaya semua stakeholder mulai dari jenis kesehatan provinsi jenis kesehatan kebupaten para direktur rumah sakit itu dapat memahami dengan baik saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena waktu ini juga sangat terbatas maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan terima kasih setiap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya saya persilahkan Profesor Dr. Hairani Rashid dengan materi peranan dokter spesialis dalam menanggulangi COVID-19 secara terintegrasi dan komprehensif di rumah sakit waktu saya persilahkan 15 menit Prof. Puji terima kasih Prof. Puji terima kasih juga kepada Persi atas kepercayaannya untuk bisa sharing terhadap masalah COVID-19 dalam hal peranan spesialis gisi klinis dalam menanggulangi COVID-19 secara terintegrasi di rumah sakit kebetulan kami memaparkan apa yang dibuat oleh teman-teman dokter spesialis gisi klinik di rumah sakit Wahidin Sudiro Kusodo dan rumah sakit Universitas Hasanuddin slide jadi slide berikutnya itu adalah sekedar mengingatkan bahwa kalau kita melihat kejadian coronavirus ini itu adalah pandemi sekitar dinyatakan pandemi tahun 2020 pada tanggal 11 Maret dan yang satu hal yang kita cermati tadi bahwa Prof. Kadir mengatakan bahwa salah satu dokter spesialis yang memegang peranan penting dalam penanggulangan itu adalah dokter spesialis di klinik yang telah memberikan kontribusinya dalam penyembuhan pasien dan juga walaupun belum ada penelitian yang memperlihatkan bahwa perbandingan antara pasien yang diintervensi oleh dokter spesialis gisi klinik akan lebih mengalami penyembuhan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan yang tidak tetap insya Allah akan keluar sementara ini penelitian-penelitian yang mencoba membandingkan walaupun rata-rata kalau untuk kelompok-kelompok yang kategori berat pasien-pasien COVID otomatis akan dikonsul kepada teman-teman sejawat dokter spesialis gisi klinik slide bagaimana kami sebagai dokter spesialis gisi klinik menyikapi pasien yang berada di depan kita dalam menyikapi pasien tersebut kami tetap menemukan pada lima kelompok besar tentunya pasien yang kami hadapi adalah pasien yang bisa saja adalah orang dengan tanpa gejala dan sama-sama kita ketahui dari sumber buku kepenkes bahwa orang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang yang positif COVID ini adalah orang yang kontak erat dengan kasus positif misalnya seperti kami sebagai petugas kesehatan dan teman-teman sejawat yang lainnya dalam satu ruangan ataukah kelompok yang berpergian bersama dalam dua hari sebelum timbul kasus gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala kemudian pasien yang kami hadapi mungkin saja adalah pasien orang dalam pemantauan yaitu pasien mengalami demam orang yang mengalami gangguan sistem pernafasan dalam kurun waktu yang telah ditentukan dengan gejala yang lain seperti pilek ataupun sakit tenggorokan dengan riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau mungkin sudah positif COVID-19 pasien ketiga yang kita hadapi mungkin adalah memang pasien dalam pengawasan pasien dalam pengawasan adalah orang yang dengan riwayat yang hampir sama dengan ODP dan tentunya biasanya dengan keluhan-keluhan yang lain seperti ispa yang berat dan membutuhkan perawatan di rumah sakit kelompok keempat yang kami hadapi dalam perawatan sebagai seorang spesialis kisi klinik walaupun saya sebagai seorang spesialis penyakit dalam juga adalah pasien-pasien yang terkonfirmasi yaitu pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan memakai hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR dan kebetulan kami di rumah sakit Wahidin dan rumah sakit Unhas juga telah difasilitasi untuk pemeriksaan tersebut Alhamdulillah kemudian kelompok yang lain adalah pasien yang kami hadapi yang disertai dengan komorbiditas dan komorbiditas yang kita ketahui selama ini adalah penyakit penyerta yang menggambarkan kondisi bahwa ada penyakit lain misalnya penyakit diabetes hipertensi kanker yang dialami selain dari penyakit utama dalam hal ini adalah COVID-19 dan kalau kita lihat kondisi-kondisi tersebut maka kelompok-kelompok itulah yang mudah mengalami resiko perburukan ditambah dengan usia yang tua tentunya slide kelompok-kelompok komorbiditas tersebut itulah yang akhirnya kami mengelombokkan seperti gambar pada slide berikut ini bahwa kelompok-kelompok diabetes kelompok-kelompok dengan orang yang memiliki riwayat penyakit jantung orang dengan memiliki pasien imunokompromise orang dengan gangguan ginjal yang kebetulan adalah bidang kami pasien dengan gangguan ginjal non-dialisis dan dialisis serta pasien dengan gangguan hati maka apa yang kami lakukan di kedua rumah sakit yang merupakan rumah sakit rujukan untuk covid-19 di Makassar adalah tentunya memberikan terbaik intervensi untuk kenyamanan dalam hal pemberian intervensi nutrisi tentunya ada hal-hal yang belum maksimal yang terrealisasi dalam bentuk pemberian resepan makanan dalam bentuk makanannya walaupun mungkin teman dokter spesialis Gisi telah memberikan preskripsi yang tepat tetapi dengan adanya intervensi pemerintah setempat melibatkan teman sejawat Gisi dalam pengaturan makanan yang diberikan kepada telombo yang PDP dan khususnya tentunya kalau covid-19 yang dirawat di rumah sakit kedua rumah sakit ini tentunya akan lebih maksimal sehingga dibutuhkan intervensi dalam bentuk personalized meals serta pemberian intervensi intervensi yang lainnya apakah dalam bentuk orang nutrisi atau dalam bentuk nutrisi yang enteral dan nutrisi yang parenkral slide secara umum mungkin kita akan mengetahui bahwa prinsip penata laksanaan klinis covid-19 adalah yang pertama tidak bisa kita tinggalkan adalah tentunya deteksi dini mengacu pada adanya kelompok orang-orang yang tidak bergejala kemudian yang kedua adalah isolasi diri ataukah di rumah sakit isolasi diri tentunya adalah penentuan dari dokter yang akan menentukan bahwa pasien ini sebaiknya akan di isolasikan di rumah sakit atau cukup dengan di rumah mengaku tadi dari lima kriteria yang ada tiga besar yang ada atau empat besar yang ada itu umumnya akan dirawat di rumah sakit rata-rata di rumah sakit UNHAS dan rumah sakit kemudian hal yang lain yang harus kita tekan dalam prinsip penata laksanaan ini adalah penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi kebersihan tangan penggunaan masker dan menjaga kesehatan dengan saya sengaja membold kata ini oleh karena seperti apa yang telah dipaparkan pula oleh Prof. Hadir bahwa salah satu yang mempercepat kesembuhan tentunya adalah adanya intervensi gisi maka prinsip dari penata laksanaan klinis COVID juga memang sudah menekankan bahwa salah satunya dengan makan makanan yang seimbang dan bergisi serta tentunya didukung dengan istirahat cukup dan olahraga hal yang lain tentunya adalah kontrol penyakit komobit dan kontrol penyakit komobit selain membutuhkan obat tentunya juga membutuhkan terapi nutrisi dan yang lain adalah terapi simptomatis dan supportive dalam bentuk tentunya adanya vitamin-vitamin yang diberikan kepada pasien dan terapi antivirus yang masih dalam tahap uji klinis semoga kedepannya akan ada pengobatan yang masuk dalam pilihan terapi untuk terapi antiviral slide bagaimana protokol klinis terapi gisi secara umum dalam penerapan buku mengacu pada panduan praktis penanak-alaksanaan nutrisi yang baru taja tadi ditonising oleh propuji kita menetapkan bahwa protokol klinis terapi gisi secara umum adalah menghitung kebutuhan enersi kebutuhan enersi itu kita kelompokkan menjadi kebutuhan enersi pada kelompok yang ODP dan PDP khususnya geriatri akan kita hitung sekitar 30-35 kalori per kilogram berat badan perharinya dengan tentunya akan ada preskripsi dalam bentuk dietnya kemudian PDP adalah 30-35 kalori juga serta untuk tenaga kesehatan adalah angka kecukupan gisi yang mengacu pada AKG 2019 ditambah dengan 10% dari kebutuhannya sedangkan protokol klinis untuk makronutrien adalah untuk kelompok ODP dan PDP geriatri maka kami memberikan karbohidrat adalah sekitar 50% proteinnya adalah 15% dan lemak 25-30% dari total energi kemudian untuk kelompok PDP dan nakas karbohidrat kita naikkan sekitar 55% dan protein sekitar 15% serta lemak adalah 30% dari total energi bagaimana dengan mikronutriennya pemberian mikronutrien tersebut adalah bergantung pada kondisi pasien untuk kebutuhan beberapa vitamin yang sudah dihubungkan bahwa dengan pemberian vitamin-vitamin tertentu ini akan memberikan kemampuan dalam peningkatan imunitas tubuh seseorang slide nah bagaimana dengan protokol klinis terapi gisi bagi pasien dengan komorbiditas terlepas bahwa terapi gisi pada kelompok-kelompok yang tidak mempunyai komorbiditas tentunya akan melibatkan teman-teman yang sebagai DPJP kemudian melakukan konsultasi kepada teman sejawat dokter spesialis gisi klinis maka pada pasien dengan protokol klinis terapi bagi pasien dengan komorbiditas membutuhkan penanganan tentunya yang lebih terintegrasi oleh karena kelompok-kelompok inilah yang masuk pada akhirnya sebagai kriteria pasien-pasien yang masuk dalam kategori yang berat dan biasanya kami harus selalu melakukan kerjasama kalau pasien itu DPJP adalah teman sejawat pulmo bisa saja yang menerima pertama pasien itu adalah teman sejawat pulmo atau teman sejawat internis bahkan banyak kasus kami juga dilaporkan ditemukan oleh teman-teman sejawat objir dengan mengacu pada kriteria yang ada teman sejawat beda dan teman sejawat PHT dan pada akhirnya jika berlangsung dalam kondisi yang lebih berat teman sejawat anestesi pasti akan terlibat di ICU pada rumah sakit kami yaitu rumah sakit Wahidin Sudiro dan rumah sakit Unhas selalu melibatkan spesialis gisi klinik yang terlibat dan di luar itu tentunya masih ada spesialis-spesialis jahin seperti psikiatri yang juga diajak untuk kerjasama untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pasien ini dan kita lihat memang mungkin ada data walaupun saya tidak memunculkan data tersebut kesembuhan-kesembuhan pasien kami yang dilakukan dengan melakukan penanganan yang secara komprehensif dimana di dalamnya adalah dokter spesialis gisi klinik sehingga alur pemberian nutrisi pada pasien-pasien kami tersebut tentunya mengacu pada assessment apakah dia PDP apakah dia pasien yang terkonfirmasi covid positif maka seorang spesialis gisi klinik dalam memberikan intervensinya tetap akan melihat fungsional dari GI track dan ketika pasien tersebut tidak mempunyai masalah dengan saluran cerna atau GI track maka akan diberikan sesuai dengan indikasi dan kontraindikasinya maka keluarlah alur tersebut dalam bentuk intervensi nutrisi enteral nutrisi parental nutrisi parental yang dalam bentuk secara sentral dan tugas kami tetap melakukan evaluasi asupan 3x24 jam nanti dari hal tersebut kami lakukan intervensi untuk menentukan apakah pasien yang dirawat ini bisa diberikan lanjutan diet yang peroral ataukah akan kita tambahkan suplementasi dan nutrisi parental ataukah pasien bisa dengan nutrisi peroral saja dan sebagai slide terakhir dari saya tentunya adalah secara terintegrasi apa yang kami lakukan selama ini khususnya di kedua rumah sakit yaitu rumah sakit Universitas Hasanuddin dan rumah sakit Wahidin Sudirohusodo adalah dalam slide mungkin mohon maaf kalau tidak tercantum tapi ada slide terakhir yang saya kirim itu adalah kami akan melakukan pemeriksaan malnutrisi pasien dengan luaran terburuk dan dengan tingkat kematian tertinggi itu harus diperiksa dengan kriteria yang mas ataupun NRS 2002 pada pasien yang rawat inap kemudian optimalisasi status gisi ditekankan di ESPN bahwa pasien dengan malnutrisi harus mendapatkan counseling gisi dari dokter spesialis gisi yang berpengalaman dan yang ketiga adalah berikanlah suplementasi dengan vitamin dan mineral dan pasien-pasien yang malnutrisi harus dipastikan mendapatkan suplementasi tertentu dan mikronutrien lainnya kemudian tetap kami harus mewajibkan untuk melakukan aktivitas fisik rutin jika pasien mampu melakukan aktivitas fisik kemudian memberikan suplementasi nutrisi oral memberikan suplementasi nutrisi enteral dan kita lihat kalau seandainya pasien yang kami rawat ini adalah pasien kelompok yang membutuhkan ICU maka kami akan melihat apakah pasien itu masuk ke ICU tanpa intubasi dimana indikasi intubasi tentunya akan dilakukan oleh teman-teman sejawat anestesi ataukah terapi nutrisi pada pasien ICU terintubasi yang akan dibawakan oleh dokter ingka selanjutnya pada pasien yang tanpa intubasi maka target NIP tidak terpenuhi secara oral maka maka dipertimbangkan untuk menggunakan oral ataupun kemudian enteral ataukah jika mengalami keterbatasan nutrisi enteral maka dianjurkan penggunaan parental nutrisi yang prefer sedangkan pada kelompok ICU yang terintubasi maka pemberian enteral nutrisi kami lakukan melalui nasogastric tube ataupun mungkin walaupun kasusnya belum ada yaitu post-pilaric feeding dan jika tidak maka pasien pasien tersebut pastinya akan mendapatkan nutrisi parental dengan dibawah pengawasan pada kondisi kondisi tertentu misalnya dengan intoleransi gaster tentunya akan mengalami tingkat risiko aspirasi yang tinggi itu pun menjadi perhatian bagi kami dan DPJP apakah DPJP-nya adalah teman sejawat pulmo atau teman sejawat internis serta anestesi yang berada sebagai DPJP di ICU kemudian kelompok yang terintubasi yang lebih berat lagi akan kami akan berikan tentunya adalah yang tidak mentolerir sama sekali pemberian yang lain maka case by case dilihat ditentukan oleh dokter spesialis kisi klinik setelah berkoordinasi dengan teman sejawat anestesi jadi dalam kondisi secara integrasi ini kami di Makassar alhamdulillah sangat disupport oleh teman-teman sejawat lain spesialis lain yang selalu memberikan support dalam pemberian terapi intervensi gisi sehingga memang betul-betul kami selalu terlibat sebagai dokter spesialis gisi dalam melakukan perawatan pasien-pasien covid ini dan jika pasien tersebut hanya dengan keluhan disfagiat pasien-pasien ICU dengan disfagiat maka akan dipertimbangkan tentunya pada waktu setelah post-intubasi apakah pasien tersebut dapat menelan atau tidak akan dilihat tentunya untuk rencana pemberian terapinya demikianlah pemaparan saya hadirin yang menghadiri webinar ini semoga bisa bermanfaat dan itulah yang telah dilakukan oleh teman-teman sejawat terbasuk saya walaupun saya juga adalah seorang bergerak di bidang ilmu penyakit dalam tetap melakukan kaida-kaida yang telah dikeluarkan oleh buku yang telah dilaunching oleh prop puji tadi sehingga kesembuhan pasien jelas akan lebih baik ketimbang kita tidak melakukan intervensi gisi tersebut pada lima kelompok terutama pada kelompok yang terkonfirmasi positif yang PDP dan yang pasien COVID yang disertai dengan komorbiditas terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh penjelasan tadi sudah luar biasa bagaimana peranan dokter Salis Gisi yang ikut berkonsribusi dalam perawatan pasien COVID berikutnya saya mengundang dokter Inka Nila Wardani untuk membawakan materi ketiga yaitu terapi midik gisi pada pasien COVID-19 khusus di ruang isolasi dengan kategori merah atau sakit berat dengan atau tanpa komorbid di rumah sakit saya persilah dokter Inka dokter Inka Halo dokter Inka dokter Inka dokter Inka dokter Inka saya kira sebaiknya kita mungkin karena dokter Inka belum belum mendengarkan suaranya walaupun selesai sudah ada saya kira sambil sambil menunggu Leo On kita mendengarkan sharing atau kita mendengarkan dahulu sharing pengalaman sebelum dokter Pias dan dokter Niken memberikan tanggapan sebagai pembahas saya persilahkan dokter Tentot halo Tentot halo masuk ya dokter Pias juga dokter Pias bisa kedengaran dokter Pias halo dokter Pias ya prof halo saya kira dokter Tentot juga belum bisa dikontek bagaimana kalau kita lanjut saja dengan dokter Pias untuk memberikan tanggapannya sebagai pembahas sebelumnya nanti kita minta kembali dokter Inka sudah siap silakan dokter Pias 5 menit ya dok silakan terima kasih Prof Puji pertanyaan saya kepada Prof Kadir dan nanti mungkin ke Prof Hairali Prof Kadir kalau kita melihat data-data SPGK yang ada di Indonesia mungkin kalau kita ingin mencukupi ke semua rumah sakit tunjukan yang 668 belum bisa terpenuhi ya Prof ya tetapi kalau saya lihat mungkin dari banyak rumah sakit tunjukan itu terutama yang di kota-kota besar itu sudah mempunyai dokter SPGK contoh karena saya di Jakarta saya melihat beberapa rumah sakit besar yang sebagai rumah sakit tunjukan COVID itu sudah mempunyai dokter SPGK tadi Prof menjelaskan bahwa di dalam pelayanan itu pelayanan apapun termasuk dalam hal ini adalah pelayanan BC BC maka DPJP BC atau DPJP BC itu haruslah seorang spesialis BC klinik ya Prof dan tim yang lain itu adalah profesi lain itu masuk di dalam tim untuk bersama-sama memberikan pelayanan BC yang komprehensif ini karena kita memikirkan bagaimana agar pasien itu mendapatkan tata laksana BC yang optimal ya Prof ya nah menurut Prof kira-kira seperti apa sih tim ini harus dibuat di masing-masing rumah sakit agar pasien mendapatkan pelayanan BC yang optimal saya kira itu pertanyaan saya untuk Prof Kadir saya kira kita saya jawab sekarang saya kira bisa dijawab sekarang atau kita selesai dengan Dr. Nikan supaya kalau ada satu pertanyaan yang bersamaan mungkin lebih cepat bisa saya kira ini penting saya jawab ini penting saya jawab dulu karena pertanyaannya Dr. Prof. jadi begini Ibu di rumah sakit disusui dengan standar akreditasi maka konsultasi itu tentunya adalah konsultasi antara DPJP jadi kalau misalnya pasien COVID-19 yang dirawat oleh Dr. Aliparu dan kebetulan ada masalah visi disitu maka tentunya Dr. Aliparu akan mengkonsul kasus itu ke dokter spesialis gisi klinik yang bukan merupakan Dr. DPJP konsultasi itu adalah didakukan oleh yang selain atau cipung oleh karena itulah maka tentunya konsultasi itu dilaksanakan oleh dokter DPJP dan terbuka kepada dokter spesialis gisi klinik dokter spesialis gisi klinik ini kan mempunyai T ibu dokter spesialis gisi klinik melakukan assessment secara klinik itu dengan keahliannya sebagai dokter spesialis tentang apa kira-kira diagnosi klinis gisi klinisnya dan kira-kira apa kira-kira terapinya sesuai dengan gisi klinis setelah itu didapatkan terapi didapatkan diagnosi maka tentunya dokter spesialis gisi klinis ini akan bertemu dengan timnya di instalasi gisi misalnya di situ ada nutrition ada meditation misalnya mengkonsultasikan dokter spesialis yang membuat resep kemudian resep ini diserahkan kepada para nutrition untuk dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan resep yang dibuat oleh dokter spesialis seperti itu kira-kira kenapa karena kita ini adalah satu tim satu tim sama dengan kita juga misalnya dengan teman-teman perawat juga begitu jadi teman-teman perawat itu kan di dalam misalnya CPPT data-perkembangan pasien terintegrasi di reka medis pasien itu kan perawat juga memberikan asuhan keperawatan tetapi asuhan keperawatan itu adalah merupakan masukan kepada dokter sebelum dokter ini menangkatkan diagnosis akhir seperti itu kira-kira tapi sesuai dengan asuhan keperawatan kira-kira seperti ini yang didapatkan tetapi akhirnya diagnosis akhirnya tetap ada pada DPJP seperti itu ibu saya kira itu yang kita lakukan selama ini terima kasih jadi tanggung jawab terutama adalah JPJP ya Prof ya DPJP ibu karena pertanggung jawaban akreditasi rumah sakit menentukan bahwa patient center itu penanggung jawab pelayanan itu adalah dokter penanggung jawab pelayanan itu ada kata dokter penanggung jawab pelayanan itu udah jelas nama yang kelakunya jelas oke saya kira kita kita coba lagi hubungi dokter ingka halo dokter ingka dokter ingka dokter ingka dokter ingka dokter ingka gak bisa masuk saya persifatkan sebagai pembahas dokter Nikan silahkan dok waktunya 5 menit silahkan terima kasih bro kalau boleh saya ingin bertanya kepada prof airani tadi disebutkan mengenai penatalanan pada pasien dengan covid di rumah sakit prof airani sudah menyebutkan ada vitamin ada terapi nutrisi lainnya kalau mengenai probiotik bagaimana probiotik dan simbiotik mohon penjelasannya dan sharingnya terima kasih terima kasih dokter Nikan jadi untuk probiotik sebenarnya sampai sekarang belum ada guideline yang memunculkan tentang anjuran penggunaan probiotik tetapi dari berbagai penelitian penelitian yang sementara berjalan ini pemberian probiotik juga diberikan sebetulnya dihubungkan dengan kemampuan dari integritas dari GI track pada pasien-pasien tersebut sehingga dimungkinkan untuk kita berikan tetapi dalam konsensus tidak ditekankan secara detail jadi mikronutrisi yang masuk sebagai intervensi terapi itu adalah utamanya sing yang dianggap mampu memodulasi respon inflamasi dan produksi serta fungsi akubodi dalam mempertahankan perlindungan mukosa kemudian beberapa kepustakaan juga dan ada pada guideline kita di BDGKI bahwa vitamin C sebenarnya juga akan bisa memodulasi respon inflamasi sebagai peran antioksidan dan dalam hal sistem baik dalam sistem bahwa maupun ini terima kasih terima kasih propolis dan produk produk madu misalnya bisa dipakai ini biasanya kan begitu tapi sebenarnya kembali sebagai seorang klinisi tentunya dan akademisi tentunya kita mengaku pada yang ada jadi kalau misalnya hanya sekedar bahwa kandungan dari apa yang kita berikan itu untuk mencukupi kebutuhan kalori secara total kemudian konten karbohidrat yang lebih tinggi misalnya sehingga perhitungan bisa mencapai 50-50% ya tidak ada salahnya sebenarnya tetapi pertanyaannya adalah apakah pemberian itu mempunyai evidence-based terima kasih dalam misalnya ada tanggapan dokter ini kan ya saya kira jelas sekali tadi diterangkan oleh prohera ini bagaimana makan suplemen yang kita berikan selalu harus menyaksikan evidence-based ya saya menunggu dokter dokter ingka yang belum masuk tidak bisa masuk sampai sekarang ini saya mengundang dokter sentot halo dokter sentot dokter sentot silahkan dokter sentot dokter sentot dokter sentot halo Halo Jadi kalau bisa saya simpulkan Dari ketiga Pembicaraan tadi Kita bisa lihat disini Bahwa Pentingnya peranan Sumber daya manusia tadi ini Bisa memutus untuk memutus Ansi penularan itu betul-betul harus Dilakukan secara terintegrasi Tapi sebelum Kita tiba pada kesimpulan Kita punya waktu untuk berdiskusi Dengan audiens yang ada Host ini berapa lama yang bisa kami berikan Buat peserta Audiens untuk Lakukan tanya jawab Halo Halo Kami bisa lakukan Yang membuka Kesempatan untuk bertanya Bagi dokter spesial segisi Maupun tenaga kesehatan yang lain Silahkan Sambil menunggu Silahkan Halo Silahkan Dokter sentut Belum bisa masuk juga Dokter ingka Oke Dokter sentut Kalau sudah bisa masuk Sambil menunggu pertanyaan Dari Dari Audiens kita Ya Yang mengikuti acara webinar ini Ya Persilahkan dokter sentut Untuk sharing pengalamannya Sebagai Salah satu dokter SPGK Yang bertugas di rumah sakit Dan kemudian Terkena COVID-19 Dan dirawat di rumah sakit Dan kemudian bisa sembuh Sampil saat ini Marilah kita lihat Mari silahkan dokter sentut Kalau gak bisa Gambarnya Suaranya saja Yang bisa di ini Silahkan Nah Rupanya ini Masa semua dua-dua ini Gak bisa masuk Ya Saya kira Mungkin bisa di Bisa dipaparkan sedikit Di sini Bagaimana Pengalaman dari Dokter sentut ini Pada saat dia Kena Saya bisa Saya bisa bacakan di sini Apa yang terjadi pada Pada dokter sentut Ya Pada saat Dia mulai kena Dan Kemudian apa-apa saja Yang dia rasakan Di sini Ya Dia katakan di sini Pada saat awal Ya Dia Dia ingin berbagi Secara singkat Tentang pengalamannya Selama menjadi Penderita COVID-19 Ya Yang Oleh karena itu Dia Dia berpesan Bahwa Kita selalu Jangan sekali-kali Meremehkan COVID-19 ini Ini Dari Slide yang dikirimkan Dia mengatakan Perjalanan singkat Yang dialami Mulai tanggal 14 sore Dia merasa meriang Kena air menggigil Selera makan tidak ada Ada gangguan pencernaan Berupa diare Tetapi di pagi hari Sampai menjelang siang Ya Dia Tidak meriang Selama satu minggu Sehingga Dia hanya menduga Dia mendidik Karena tidak adanya perubahan Tanggal 21 Maret Dia pergi Memeriksa darah Darah rutin Ya Dan Mengambil Ya Hasilnya Bicara bahwa Dia Bukan Menderita tipoid Hanya Mendepatkan Kadar leucosid yang menurun Dan Kadar neutrophil yang sedikit meningkat Tetapi pada tanggal 21 Maret Sorenya Dia mulai batuk Dan semakin lama Terasa Batuk makin sering Dan Meriang Kemudian Gangguan pencernaan ini Kembali lagi Dia mengalami diare Ya Dan pada tanggal 23 Itu Ya Siang Mulai ada Sesat Yang semakin lama Semakin bertambah Ya Dan kemudian Pada jam 23.30 Diberawak ke rumah sakit IGD Rumah sakit sentra medika Di Cibinol Dan dirawat Di sana Dia diberikan oksigen Dilakukan pemeriksaan Ronson Dan laboratorium Pada tanggal 24 Maret pagi Ya Hasil Pemeriksaan ditemukan Ronson Pneumoni Ya Lalu dipindahkan Ke ruang Isolasi Selama 2 Ya Pada tanggal 26 Maret Dia dirujuk ke rumah sakit Rujukan rumah sakit Persahabatan Di ruang isolasi Intensif Finera Pada tanggal 27 Maret Dia merasa sesak Yang semakin bertambah Pada saat malam hari Sesak Semakin bertambah Dan terasa seperti tercekik Dan sulit Bernafas Lalu berusaha tenang Dan mengatur irama nafas Dengan sekuat tenaga Untuk bernafas Sambil berdoa Dibantu petugas Yang sigap Dan cepat Akhirnya rasa tercekik Akhirnya menghilang Namun Sesak Belum hilang Ya Dan ini dia katakan Bahwa Sejak tanggal 28 Maret Kejadiannya itu Terus rasa mencekik Itu muncul Muncul lagi Setelah Diadinya cair Ya Kemudian Di sini Dia mesin Beberapa hari kemudian Pada hari Ke-14 Dia merasa Sudah agak baikan Pada tanggal 29 Maret Sesak mulai sedikit berkurang Dan pada tanggal 1 April Dipindahkan ke ruang Rawat Melati Sorry Dan di sini Dia jelaskan terakhir Pada tanggal 4 April malam Karena kata dokter Sudah ada Kemajuan Kemajuan klinis Dan sesak sudah berkurang Walaupun masih ada Dimperlekan pulang Dan rawat mandiri Di rumah selama 14 hari Inilah pengalaman Yang dirasakan Oleh dokter Untot Ini bisa dilihat Bisa dibaca Bahwa Dengan ini Dia selalu berdoa Dan tidak lupa Solat 5 waktu Dengan makanan Yang bergisi dan seimbang Vitamin selama sakit Serta latihan Olahraga ringan Ataupun pernafasan Disertai support Dan doa dari keluarga Kerabat dan buruh Serta teman sejawat Alhamdulillah Lambat laun Kesehatannya Banyak kemajuan Dan semakin membaik Slide berikutnya Kalau kita lihat ini Dari slide berikutnya itu Ada gambar Dimana gambar Foto torak Mulai dia masuk Tanggal ini Tanggal 26 Bisa kelihatan Bahwa ini Terlihat pada tanggal 26 Maret 2020 Gambaran paru-parunya Sudah mulai ada Bercat pada tanggal 29 Dan ini sudah terasa Sangat kesat Dan tanggal 26 April Hampir Satu bulan ini Dan sudah mulai berkurang Sudah ada perbaikan Pada saat Dia dipulangkan Jadi sekali lagi Dengan makanan yang baik Jangan Selalu berikhtiar Dan berdoa Dan melakukan Bahwa Ini bisa sembuh Insya Allah Banyak perbaikan Buat Deku Sentot Alhamdulillah Ini yang dipapatkan Oleh Deku Sentot Saya kira Kalau 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 Tolong Di Ini Ya Pesan beliau Oleh karena itu Jagalah kesehatan Cuci tangan dengan sabun Sebelum dan sesudah Memegang sesuatu Lindungi diri Dengan memakai alat Pelindung diri Serta makan Makanan yang bergisi Dan seimbang Vitamin Olahraga yang cukup Agar imunitas Kita tetap terdekat Nah demikian Cerita singkat Semoga bermanfaat Dan juga Sebagai pembelajaran Untuk kita semua Tentang perlunya Perlindungan diri Dan jangan Sekali-kali meremehkan Ganasnya COVID-19 ini Ini adalah Salah satu Sharing dari Dokter spesialis Disiplinik Yang pada saat awalnya Yang pada saat awalnya Ya Memeriksa pasien Dengan tidak menggunakan APD yang standar Dan mulai saat ini Seluruh dokter Apakah dia ini Dia yang merawat Ataupun berada di poli Sudah dilengkapi dengan Ya APD yang standar Yang level 2 Untuk mencegah terjadinya Penularan dari COVID-19 ini Ya Terima kasih Kita tetap menunggu Dokter Inga Dokter Inga Bisa masuk? Oke Bisa di ini Nah ini dokter Dokter Ini akan Bicara Silahkan Slide-nya di ini Silahkan slide-nya Ditampilkan Beliau yang akan Bicara di sini Halo Saya izin ke Ya Halo Dokter Inga Halo Bisa kan slide-nya Ditampilkan Ya Tolong ditampilkan Slide dokter Inga Ya Sudah ya Ya Ini dokter Inga Yang akan bicara Ya Silahkan Dokter Inga Silahkan Dokter Inga Silahkan Dokter Inga Silahkan bicara dok Silahkan dokter Inga Assalamualaikum warahmatullahi Baru Selamat pagi Mohon maaf Ini dengan Masalah teknis Presentasi hari ini Berjudul Seraping yang diisi Pada Masin COVID-19 Di ruang Isolasi Dengan Masin merah Sakit berat Dengan Modulator Dengan Atau Tanpa Comorbid Di rumah Sakit Pasien Slide berikutnya Slide Ya Pasien dengan Comorbid Memiliki Prognosis Yang lebih Buruk Estimasi Prognosis Pasien dengan Comorbid Yang lebih Dari 2 Itu Akan lebih Buruk Dibanding Yang Tidak Meliliki Comorbid Dan Pasien-pasien Yang dirawat Dengan Comorbid Ini Pada penelitian lain Juga Melihat bahwa Yang Non-cifer Yang mengalami Kematian Lebih tinggi Pada pasien-pasien Comorbid Sekitar 67% Pasien Dengan COVID-19 Dengan Atau Tanpa Comorbid Jika Kejalannya Berat Dan Perlu Bantu Anvendilator Maka Angka Kematian Akan Meningkat Demikian Juga Pada Pasien Dengan Usia Lanjut Dan Juga Pasien Dengan BMI Yang Masuk Kategori OBS Semakin Berat BMI Risikonya Sebegin Besar Total Laksana Pada Pasien COVID-19 Seperti Sudah Dijabarkan Sebelumnya Dokter Isi Klinik Ikut Berperan Membantu Menangani Pasien-pasien COVID-19 Ini Tentu Perlu Bekerja Sebagai Bagian Dari Tim Terintegrasi Bersama Teman-teman Di PJP Yang Lain Dokter Spesialis Lainnya Dengan Teman-teman Dokter Umum Dengan Teman-teman Angisi Teman-teman Perawat Teman-teman Dari Farmasi Dan Lain-lainnya Semuanya Terapi Medikisi Ini Baik Di Tempat Ruangan Yang Non-kritis Ruangan Biasa Maupun Penyakit Kritis Secara Prinsip Tentu Perlu Mengikuti Kaedah-kaedah Tata Laksana Umum Pada Pasien COVID-19 Selanjutnya Pada Pasien Yang Masuk Kedalam Perawatan Efeksif Masuk Kedalam Penyakit Kritis Dan Dengan Kondisi COVID-19 Tentu Tata Laksana Gisi Ini Mempunyai Beberapa Tantangan Karena Ada Berbagai Masalah Yang Terjadi Pada Pasien Ini Slide Nya Terus Lagi Skip Skip Lagi Skip Lagi Lanjut Lanjut Lagi Slide Ya Ya Beberapa Permasalahan Terus Klik 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 Terus Ini Sudah Lagi Klik Lagi Klik Lagi Klik Lagi Klik Sampai Yang Judulnya Terapi Medik Isi Penyakit Kritis Oke Saya Lanjutkan Saja Terapi Medik Isi Penyakit Kritis Pada Pasien COVID-19 Ini Terjadi Beberapa Masalah Yang Harus Kita Tata Laksana Terlain Pasien Dengan Usia Lanjut Dan Polimorbid Pasien Ini Dengan Asupan Gisinya Yang Sudah Kurang Dan Dengan Gangguan Metabolik Tentu Kondisinya Sudah Masuk Kedalam Malnutrisi Dan Serkomunik Dan Juga Meliki Risiko Refeeding Sindrom Slider Diklik Lagi Diklik Lagi Kemudian Permasalahan Lainnya Pasien-pasien Yang mengalami Kegagalan Sirkuler Beberapa Permasalahan Tadi Antara Kegagalan Sirkulasi Ini Juga Menyebabkan Perlu Adanya Tentara Tanah Karena Tentara Kegagalan Sirkulasi Ini Juga Melalui Keamanan Maupun Tentara 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 Berikan Kemudian Pasien-pasien Dengan Penyakit Kritis Umumnya Akan Mengalami Kegagalan Multiorgan Dan Disinilah Peranan Nutrisi Entral Itu Bantu Mengurangi Inflamasi Yang terjadi Pada Saluran Cernak Kondisi Penyakit Kritis Juga Terjadi Pelepasan Citotain Dan Pada Pasien Ini Juga Kita Hati-hati Pada Pasien Yang Kebawah Yang Udah Benar Yang Terapi Medikisi Penyakit Kritis Pasien Dengan Nutrisi Parenteral Dan Pasien Yang Mendapat Provofol Ini Perlu Dipantau Dan Hati-hati Untuk Pemberian Nutrisinya Kemudian Pada Pasien Dengan Air Di Es Berat Maka Keamanan Terapi Medikisi Perlu Disesuaikan Terima Untuk Pasien-pasien Yang Perlu Bantuan Ventilasi Lebih Lanjut Pasien Yang Perlu Dengan Prone Position Pasien Dengan Menggunakan Emo Ini Memerlukan Nutrisi Yang Khusus Bisa Diklik Lagi Clip-nya Diklik Lagi Klik Klik Slide Klik Slide Diklik Lagi Sekali Lagi Klik Lagi Ini Sudah Barusan Klik Yang Berikutnya Ya Sambil Nunggu Klik Yang Berikutnya Slide Nutrisi Tata Laksana Nutrisi Pada Masin-masin Dengan COVID-19 Baik Yang Di ruang Biasa Maupun Yang Di ruangan Intensif Perlu Tata Laksana Gizi Yang Agi Kuat Tentunya Ya Tata Laksana Nutrisi Ini Tentu Mengikuti Guideline Disini Saja Stop Disini Saja Jangan Dikut Dulu Tata Laksana Gizi Ini Perlu Dilakukan Mengikuti Gaitan Gaitan Dan Panduan Yang Ada Karena Kondisi Sakit COVID-19 Ini Kondisi Yang Baru Untuk Bidang Medikis Dan Tentu Masih Perlu Penelitian Lebih Lanjut Untuk Establish Terlebih Termasuk Ke Redikisi Yang Lebih Mantap Lagi Kembali Kembali Jangan Belum 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 Kembali Lagi Yang Lagi Ya Sudah Tidak Terap Tapi Medikisi Ini Yang Kita Adop Pen S-Pen Dan SCCM Sudah Dituangkan Dalam Buku Panduan Praktif Nutrisi Yang Akan Dilaunching Nanti Yang Sudah Dilaunching Kemudian Pada Pasien Yang Dengan Intubasi Itu Perlu Data Laksana Khusus Demikian Pasien Pasca Sentilator Pasien Dilakukan Intubasi Pasien Yang Masuk Di ICU Dengan Perlu Ya Belum Ya Balik Lagi Ya Oke Maaf Kemudian Pasien Yang Dilakukan Terapi Di ICU Perlu Mendapatkan Early Entral Nutrition Khususnya Bisa Melalui Jalur Nasogastric Bila Mengalami Jangguan Toleransi Bisa Kita Berikan Pro Kinetic Agent Obat Pro Kinetic Agent Untuk Membuat Adekuat Toleransi Asupan Nutrisinya Pasien Dengan Terapi Isi Yang Di Intubasi Bila Dalam Satu Minggu Tidak Bisa Terpenuhi Atau Dalam Waktu Yang Sebelumnya Juga Tidak Terpenuhi Bisa Melalui Entral Bisa Dibantu Dengan Nutrisi Pantar Entral Tentu Pemberian Ini Case By Case Tergantung Kondisi Pasien Ya Slide Terapi Isi Pasien COVID-19 Sakit Berat Dengan Ventilator Kebutuhan Energinya Tentu Dimulai Dengan Perlahan Dengan Jumlah Kecil Kita Mulai Dengan 15 Sampai 20 Kilokalori Per Kilogram Badan Ini Setara Dengan Sekitar 70 Sampai 80 Persen Kebutuhan Energi Total Yang 30 35 Kilokalori Per Kilokalori Per Kecil Kecil Kebutuhan Protein Juga Didekatkan Bertahap Sedapat Mungkin Kita Mulai Dari 1,2 Gram Per Kilogram Berat Badan Dan Protein Bisa Diberita Sampai 2 Gram Per Kilogram Berat Badan Ini Contoh Kastus Laki-laki Usia 77 Tahun Tinggi Badan 165 Senti Pasien Masuk Rawat Dengan Berat Badan 70 Kilo Dan Saat Pulang 65 Kilo Pasien Rawat Sekitar 40 Hari Jadi Di 6 Hari Pertama Pasien Pasien Sebelum Masuk Dengan Kejala Demam Namun Di 6 Hari Pertama Tidak Kejala Demam Tapi Asupan Nutrisi Pasien Tidak Adekuat Hanya Bisa 1000 Kalori Perhari Dan Kemudian Kondisi Pasien Menurun Dengan Pasien Kesadaran Menurun Dengan Pernafasannya Yang Semakin Berat Semakin Sesak Jadi Pasien Selanjutnya Diberikan Nutrisi Melalui Masuk Restrictum Makan Cair Diberikan Bertahap Kita Pelan-pelan Namun Kemudian Pasien Sesak Bertambah Hebat Sehingga Pasien Masuk Ke Dalam Vestilator Masuk Ke Dalam Dan Tentang Laksana Nutrisinya Selama Pasien Dengan Ventilator Ini Diberikan Pelan Bertahap Kita Naikkan Sampai Kondisi Pasien Semakin Stabil Kemudian Dinaikan Berdahap Akhirnya Pasien Sudah Sudah Mulai Lining Ventilator Dan Pada Tanggal 30 Maret Pasien Sudah Extubasi Dan Selanjutnya Pasien Kondisi Stabil Pindah Ke Ruang Rawat Isolasi Di Luar ICU Luar Dari Ruang Perawatan ICU Jadi Pasien Masih Dengan NGT Namun Setelah Kondisinya Lebih Membaik Pasien Lebih Bisa Duduk Tegak Bisa Lebih Sadarannya Lebih Bagus Dan Bisa Lebih Duduk Dan Pasien Sudah Mulai Ingin Makan Mencoba Makan Peroral Dicoba Dulu Makan Cair Peroral Dikombinasi Dengan Sisanya Dimasukkan Laman Pasuk Itu Kemudian Dicoba Dengan Konsistensi Yang Agak Lebih Padat Kumbur Lumat Kumbur Sumsum Dengan Tetap Dengan NGT Setelah Tolerahnya Baik NGT Kita Bisa Lepas Kemudian Kita Hizan Dengan Makan Oral Dengan Makan Cair Dan Ekstra Gula Sumsum Selanjutnya Pasien Sudah Mulai Bisa Makan Lepas Yang Biasa Dan Ini Pertahap Pada Tanggal 17 April Hasil Suap Pasien Sudah Negatif Dan Pasien Pulang Dengan Asapan Nutrisi Yang Sudah Adekuat Contoh Pasien Slide Selanjutnya Memberi Siplementasi Mikronutrien Baik Nutrien Spesifik Pada Pasien COVID-19 Tentu Diperlukan Karena Kondisi Defisiensi Mikronutrien Maupun Nutrien Spesifik Ini Memperberat Dan Memperlambat Penyembuhan Pasien Namun Di lain Sisi Tentu Pemberian Ini Tidak Perlu Dengan Doksis Supra Fisiologi Supra Terapi Dengan Doksis Yang Amat Sangat Besar Jadi Diberikan Dengan Doksis Yang Sesuai Dan Setelah Pasien Lepas Dari Vendilator Pasien Dilakukan Eksubasi Tentunya Ada Gangguan Melang Ada Nyeri Pada Tempat Placement Dari Tuk Sehingga Pasien Mesti Bertahap Untuk Latihan Makan Lagi Peroral Dan Pasien Ini Berisiko Untuk Menjadi Assure Account Witness Dimana Pasien Yang mengalami Gangguan Fisik Koplekis Dan Mental Dan Kehilangan Masa Otot Dan Fungsinya Slide Klik 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 Slide Tolong Klik Slide Klik Slide Klik Latihan Menelan Pada Pasien Ini Kita Bisa Berjasama Dengan Sejauh Tehap Medik Balik Lagi Balik Lagi Nah Jadi Pasien Dengan Dengan Pasca Perawatan Di ICU Ini Perlu Diberikan Ketalasan Nutrisi Yang Adequat Dengan Energi Yang Cukup Tapi Tidak Sampai Berlebihan Tidak Sampai Menyebabkan Overfeeding Dan Dengan Pemeluhan Protein Yang Ada Buah Sehingga Pasien Ini Bisa Dicegah Untuk Kehilangan Fungsi Dan Masa Otot Yang Berat Yang Berisiko Berlambah Sakit Namun Kondisi Untuk Tata Lasa Ini Tentu Perlu Adanya Dilakukan Tata Sana Oleh Dokter Spesional Segini Yang Bisa Membantu Dan Tentu Kita Tidak Sendiri Kita Bersama Berintegrasi Oke Kesimpulan Lanjut Kesimpulan Angka Kematian Ini Lebih Tinggi Halo Ya Lanjut Kesimpulan Kesimpulan Angka Kematian Lebih Tinggi Pada Pasien COVID-19 Sakit Berat Dengan Komorbiditas Komorbiditas Dan Pasien Menggunakan Kondilator Pasien Tersebut Juga Mengalami Gangguan Metabolik Dan Informasi Serta Memerlukan Terapik Isi Medik Yang Adequat Selama Dalam Perawatan Di ICU Untuk Menunjang Kesembuhan Dan Pemulihannya Pasien Usia Lanjut Dan Polimorbid Ini Pasien Dengan Kondisi Sudah Melutrisi Dasar Komedi Mesti Hati-hati Memenutrisinya Karena Risiko Sejadinya Reffeeding Sindrom Dan Terapi Isi Medik Pada Pasien COVID-19 Sakit Berat Dengan Atau Tanpa Komorbid Secara Umum Itu Sesuai Dengan Panduan Dan Tentang Tentang Gisi Pada Sakit Gisi Yang Sudah Ada Dan Yang Selah Ditulangkan Dalam Buku Panduan Praktis Gisi Yang Dari Login Tadi Dengan Menyesuaikan Tata Laksana Praktisnya Dengan Kondisi Klinis Pasien Komorbiditas Dan Toleransi Nutrisi Dan Isilah Peran Duker SPGK Kita Sama-sama Dengan Teman-teman Sejauh Yang Lain Untuk Bantu Menangani Pasien Pasien Dengan COVID-19 Dan Secara Umum Panduan Penanganan COVID-19 Harus Sesuai Dengan Tata Laksana Mengobati Dan Bersama Kita Terima kasih Terima kasih Banyak Dr. Ingka Halo Terima kasih Banyak Saya Keparan Dr. Ingka Saya Kira Bisa Didengar Halo Saya Kira Saya Kira Lanjutkan Dari Semua Ini Mungkin Masih Ada Tanggapan Dari Dr. Pias Tuti Dengan Dr. Diken Saya Persilahkan Karena Kita Masih Punya Waktu Silahkan Dr. Terutama Untuk Prof Hairani Karena Prof Hairani Kan SPPB Jadi Mungkin Kita Bisa Begini Prof Kebetulan Kami Dari Nutrisi Itu Sudah Punya Rekomendasi Atau Guideline Internasional Dalam Hal Ini Ada Yang Dari Aspen Ada Juga Yang Dari Espen Dan Kita Dari Buku Yang Sudah Dibuat Oleh PPP DGKI Itu Mungkin Bisa Dianggap Guideline Nasional Artinya Bukan PNPK Tetapi Paling Tidak Guideline Yang Dibuat Dalam Faktus Sintat Pertanyaan Saya Apakah Dengan Kita Mempunyai Rekomendasi Internasional Kemudian Guideline Nasional Mungkin Kita Bisa Bersama Sama Dengan Tim Di Rumah Sakit Membuat PPK Atau Panduan Praktek Klinis Dan Juga Mungkin Disitu Ada Alurnya Sehingga Apa Ya Menjadi Lebih Jelas Keterpaduan Antara Berbagai Disiplin Ilmu Untuk Kepentingan Pasien COVID Kira-kira Memungkinkankah Ini Kita Lakukan Ini kan Kebetulan Peserta Webinar Ada Direktur Rumah Sakit Ada DPCP Lain Ada SPGK Sehingga Ini Bisa Menjadi Dasar Kita Bersama-sama Untuk Menangani Pasien COVID Lebih Baik Dimana Sumbangan Kita Sebagai Untuk Tata Laksana Dan Tata Laksana Itu Biasanya Kalau Di rumah Sakit Bentuknya PPK Walaupun Kita Belum Punya PNPK Tapi Paling Tidak Ada Guideline Nasional Yang Sudah Di Yang Tadi Sudah Dilaunsi Itu Pertanyaan Saya Makasih Makasih Dokter Piras Pertanyaannya Bagus Tentunya Untuk Pembuatan Panduan Praktek Klinis Kalau Kami Di Makassar Di Semua Rumah Sakit Apalagi Di Dua Rumah Sakit Besar Kami Rumah Sakit Wahidin Dan Rumah Sakit Unhas Setiap Keluarnya Guideline Ini Guideline Apapun Itu Yang Lalu Juga Lalu Langsung Difasilitasi Ketika KSMGC Melakukan Pelaporan Kepada Manajemen Rumah Sakit Sehingga Difasilitasi Untuk Pertemuan Antara KSM 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 Yang Lainnya Sehingga Selama Ini Kami Di Makassar Untuk Guideline Guideline Yang Diintegrasikan Ke Teman Sejawat Lain Itu Bukan Masalah Dalam Artian Teman Sejawat Profesi Lain Itu Sangat Welcome Menerima Adanya Guideline Guideline Yang Dikeluarkan Oleh Persatuan Perhimpunan Perhimpunan Dari Dokter Spesialis Bisi Kredit Jadi Bukan Hambatan Nah Pertanyaannya Kalau Mau Berlaku Secara Nasional Tentunya Antara Perhimpunan Akan Bersama-sama Duduk Untuk Bisa Mengeluarkan Satu Komitmen Dalam Penggunaan Masing-masing Dari Buku Yang Ada Di Masing-masing Perhimpunan Kalau Kami Dipap Selama Ini Juga Selalu Seperti Pabdi Cabang Ketika Dikeluarkan Satu Guide Lain Kemudian Digunakan Oleh Semua Pabdi Cabang Dan Kami Juga Melakukan Sosialisasi Kepada Persimpunan Persimpunan Yang Lain Jika Masalahnya Ada Ketika Antara Satu Perhimpunan Dengan Persimpunan Lain Mempunyai Intervensi Yang Berbeda Maka Kalau Di Makassar Selama Ini Hanya Kita Duduk Bersama Ketika Antara Satu Guideline Yang Keluar Dari Satu Perhimpunan Agak Sedikit Berbeda Dengan Yang Dikeluarkan Oleh Perhimpunan Lain Maka Pastinya Moderator Kita Pasti Akan Memanggil Semua Tengan Sejawa Untuk Bisa Bersama Sama Berdiskusi Jadi Kalau Overall Secara Garis Besarnya Dokter Fias Mestinya Bisa Harus Ditapkan Di Semua Rumah Sakit Untuk Makassar Selama Ini Kami Tidak Mempunyai Masalah Dengan Keberadaan Spesialis Kisi Klinik Dan Disupport Oleh Manajemen Dan Ternyata Terlihat Jelas Bahwa Ada Perbedaan Intervensi Yang Diberikan Oleh Teman Sejawat SPGK Dibandingkan Tidak Diberikan Pada Kondisi Pasien Indikatif Tentunya Terima Kasih Terima Kasih Prof Mudah-mudahan Rumah Sakit Lain Bisa Meniru Apa Yang Dilakukan Di Rumah Dan Umumnya Di Makassar Terima Kasih Prof Ini Ada Satu Pertanyaan Dari Prof Tanto Silahkan Suaranya Prof Saya Perkeras Suaranya Silahkan Prof Saya Silahkan Silahkan Prof Mudah-mudahan Rumah Sakit Lain Bisa Oke Baik-baik Dr. Nikan Silahkan Dijawab Pertanyaan Hervanto Pertanyaannya Untuk Prof Kudjokro Dan Prof Kadir Dan Prof Kudjokro Prof Mengenai Ketenagaan Tadi Tapi Rupanya Prof Kadir Sudah Tidak Aktif Ya Prof Silahkan Saya Kira Dengar Silahkan Baik Mengenai Presentasi Prof Kadir Tadi Seperti yang Kita Bersama Tahu Hanya Ada Tiga Pusat Pendidikan Di Indonesia Dan Kita Juga Tidak Berani Menerima Mahasiswa Yang Terlalu Banyak Terkait Dengan Rasio Antara Pendidik Dan Mahasiswa Kemudian Ini Terkait Dengan Akreditasi Tentunya Yang Kedua Beberapa Lulusan Kita Ada Kesulitan Prof Untuk Masuk Rumah Sakit Seperti yang Pernah Kita Diskusikan Juga Di WA Group Nah Ini Mumpung Ada Prof Kadir Dan Dr. Kuncoro Apakah Memungkinkan Kalau dari BPSDM Dan Dari Persi Mungkin Mengatur Penempatan Residen Atau Penempatan Lulusan Kami Penempatan Lulusan SPGK Di rumah Sakit Yang Membutuhkan Dan Memfasilitasi Kalau Misalnya Di rumah Sakit Itu Kemudian Ada Kesulitan Untuk Bekerja Atau Untuk Penerimaannya Dan Mungkin Atau Kalau Misalnya Dalam Kondisi Yang Tadi Ada 600 Rumah Sakit Apakah Memungkinkan Misalnya Mengirim Residen Senior Yang Paling Yang Sudah Bebas Tase Misalnya Untuk Bisa Membantu Atau Bekerja Sebagai Dokter Spesialis Fisi Klinik Dengan Supervisi Dari Supervisernya Di Rumah Sakit Pendidikan Masing-masing Saya Kira Itu Yang Ingin Disampaikan Tadi Dari Ketua Kolegium Barangkali Prof. Kadir Dan Dokter Kuncoro Bisa Memfasilitasi Masalah Ketenagaan Ini Terima Kasih Prof. Kadir Jadi Kan Kita Ini Apalagi Menghadapi Mei Nanti Tahun 2025 Itu Border Luar Kita Ada Lagi Dokter Asing Akan Masuk Ke Indonesia Kalau Kita Tidak Memperkuat Diri Kita Di Dalam Internal Kita Dengan Meningkatkan Kapasitas Rumah Sakit Kita Kapasitas Dengan Kita Menjadi Betul Bisa Bersaing Dengan Orang Luar Kita Akan Ketinggalan Orang Asing Akan Masuk Ke Indonesia Oleh Karena Itulah Memang Tadi Sesuai Dengan Kebutuhan Jadi Di PPSDM Itu Ada Program Percepatan Pendidikan Dokter Spesialis Untuk Percepatan Pendidikan Dokter Spesialis Ini Tujuannya Adalah Untuk Mengisi Kebutuhan Dokter Spesialis Ini Untuk Seluruh Indonesia Oleh Karena Itu Kalau Melihat Data Yang Tadi Jumlah Output Kita Baru 358 Sedangkan Kebutuhan Dokter Spesialis Seluruh Indonesia Khususus Kisi Klinik Dengan Asumsi Satu Orang Kita Butuh 3000 Sekarang Saya Menantang Kolegium Bagaimana Kira-kira Strategi Kolegium Untuk Memenuhi Dalam Waktu Singkat Kurang Dari 10 Tahun Kebutuhan 3000 Itu Besti Dipenuhi Yang Kedua Bagaimana Dengan Rumah Sakit Rujukan COVID-19 688 Ini Ini Tentunya Seharapkan Tentunya Ini Seharusnya Bisa Dipenuhi Kenapa Karena Kita Yakin Dan Percaya Bahwa Peranan Dokter Kisi Klinik Itu Luar Biasa Sangat Dibetukkan Di rumah Sakit Khususnya Penanganan COVID-19 Karena Kita Tahu Bahwa Salah Satu Faktor Yang Menentukan Penyembuhan Seseorang Dari COVID-19 Adalah Imunitas Imunitas Itu Sangat Tergantung Kepada Asupan Kisi Kalau Protein Kurang Masuk Kemana Imunitas Bisa Masuk Karena Itu Saya Mengharapkan Bagaimana Kira-kira Kolegium Dan PDGK Ini Bisa Masuk Di rumah Satu Rumah Satu Tentunya Nanti Di sana Itu Nanti Mereka Akan Bekerjasama Dalam Satu Tidak Teman-teman Kita Saudara-saudara Kita Nutrition Seperti itu Jadi Kalau Saya Jangan Selalu Ada Semacam Suatu Kita Harus Melaborasi Semua Dengan Menempatkan Posisi Kita Di Tempat Masih Seperti Saya Kira Seharusnya Para Direktur Rumah Sakit Para Teman-teman Direktur Utama Rumah Sakit Harus Punya Komitmen Bersama Bahwa Harus Menempatkan Sesuatu Para Posisi Masing-masing Seperti itu Dengan Mengajik Kepada Standar Akreditasi Rumah Sakit Saya Kira Itu Saja Saya Kira Di Pak Kutu Saya Yang Akan Memberikan Masukan Saya Kira Komitmen Sebagai Mantan Direktur Utama Rumah Saya Kira Itu Kalau Saya Kalau Sebetulnya Untuk Perjuangan Satu Bangsa Itu Memang Harus Bareng-bareng Dalam Benak Kita Dalam Niat Kita Dalam Upaya Kita Itu Memang Harus Berupaya Terbaik Terbaik Dengan Cara-cara Dengan Adanya Keterbatasan Kita Ini Mau Apa Saya Percaya Bahwa Spesialis Ini Ini Akan Karasana Tetapi Secara Nasional Juga Perlu Dukung Yang Namanya Core Value And Core Tentang Kebun Tersebut Punya Komitmen Yang Sama Dini Kalau Itu Tidak Sama Sama Bohong Sama Bohong Nah Saya Yakin Ini Bisa Dilakukan Lebih Lebih Sekarang Ini Untuk Dunia Ini Sudah Tidak Vertikal Dan Ini Sudah Lagi Bahwa Dunia Ini Sudah Horizontal Dan Publish Sifat 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 Ditunjang Oleh Satu Sistem Yang Sifat Digital Era Inilah Yang Yang Bersih Manfaat Semuanya Itu Teknologi Atau Sebagainya Atau Pergeseran Value Saya Tadi Menyampaikan Di Pembukaan Bahwa Ketika Capacity Terjadi Gombang Besar Ini Sebenarnya Semua Orang Tidak Siap Tapi Disinilah Resit Taman Kagan Menjadi Titik Balik Untuk Semuanya Kita Bagaimana Bahkan Nanti Setelah Pasca Covid Ini Mau Apa Bagaimana Masih Rumah Sakit Bagaimana Yang Sebagainya Kita Masih Banyak Maka Kita Tidak Mungkin Bekerja Sendiri Jadi Terima Persi Merasa Tidak Bisa Tidak Sendiri Makanya Saya Semang Sekali Ketika Bu Terur Dan Kawan-kawan Ini Mau Bersama-sama Untuk Membagi Membagi Ilmu Dan Sebagainya Baga Sama Bangsa Ini Jadi Bagi Saya Yang Terpenting Ini Komiton Dibernya Ditingkat Pusat Semuanya Bangsa Gini Kalau Kita Masih Jadi Pembangsa Udang Butterless Kita Jadi Berlaku Dunia Semuanya Mau Kita Bangsa Besar Dan Kalau Kita Bersama Saya Yakin Itu Bisa Kita Lakukan Itu Aja Ngomongnya Ya Mungkin Mereka Suka Sekirin Dokter Kuncoro Mungkin Saya Menaporkan Keadaan Di Lapangan Yang Ada Di Lapangan Dokter Kuncoro Jadi Banyak Dokter-dokter SPGK Yang Sudah Kembali Ke Daerahnya Itu Tidak Dimanfaatkan Oleh Rumah Sakitnya Mereka Tidak Diterima Di Rumah Sakit Saya Tidak Tau Dengan Alasan Apa Dan Mereka Sudah Melapor Kami Diterima Di Rumah Sakit Tersebut Padahal Keuntungan Dari Rumah Sakit Memanfaatkan Dokter SPGK Apalagi Kalau Ada Yang Dikatakan Oleh Prof. Kadir Bahwa Penanganan Itu Harus Secara Tim Dan Keuntungan Di Rumah Sakit Yang Selanjutnya Bukan Saja Pada Masa COVID Dengan Adanya Intervensi Nutrisi Terapi Medik Ini Pasien Mendapatkan Yang Lebih Baik Saya Kira Itu Ini Lapangan Ini Banyak Yang Persi Yang Harus Menerima Mereka Yang Sudah Kembali Untuk Kembali Ketempatnya Dan Diterima Di Rumah Sakit Dan Bertugas Di Rumah Sakit Tersebut Saya Kira Itu Kedahan Lapangan Ya Saya Sendiri Yakin Yakin Karena Hospital Nutrition Itu Akan Diatasi Dengan Baik Ketika Ada Peran Semuanya Dan Saya Yakin Spesialis Gizik Itu Punya Peran Yang Besar Jadi Memang Kalau Kami Persi Memerintahkan Semacam Itu Rasanya Agak Berat Berat Manfaat Apa Namanya Efeknya Tidak Bisa Langsung Jadi Mungkin Harus Dicantolkan Diregulasi Kemudian Diregulasi Kemudian Tadi Saya Setuju Sangat PNBK PNBK Itu Ditelurkan Ke Profesi Ini Supaya Nanti Interkolaborasi Di rumah sakit Dengan Ketika Menyusun Apa Namanya Pedoman Praktek Kliniknya Sampai Clinical Partway Itu Akan Di Aplikasikan Di Situ Nah Ini Yang Perlu Apa Di Tingkat Pusat Pun Kita Harus Interkolaborasi Integrasi Di Tingkat Pusat Kayak Apa Nah Inilah Saya Lebih Sepakat Sambil Jalan Kita Nyiapkan Juga Itu Tapi Saya Yakin Nanti Di Setiap Event Saya Selalu Bicara Bahwa Satu Contoh Terjadinya Suatu Efektivitas Dan Efisiensi Kendali Mutu Dan Kendali Baya Ketika Nutrisi Untuk Orang-orang Sakit Di Rumah Sakit Itu Dilakukan Dengan Dengan Karena Itu Akan Terjadi Menurut Yang Saya Baca Itu Ada Penurunan Biaya Sekitar 24% Penelitian Di Amerika Serikat Lebih 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 Pasti Yang Yakin Lang Orang-orang Pendek Dan Pasien-pasien Readmisi Akan Menjadi Turun Itu Sudah Sudah Pasti Saya Yakin Kalau Direkturnya Mempunyai Pemikiran Yang Menolak Itu Ya Masih Perlu Dijelaskan Diterangkan Kita But Even Aja Bu Yang Sering Nanti Kita Yang Luas Betulnya How to Create Community Empowering Terhadap Peran Dari Bapak Ibu Sekalian Saya Yakin Bahwa Strategi Kelima Itu Ketika Terus Menerus Pasti Akan Jadi Perubahan Perubahan Sahabat Penelitian Penelitian Itu Perlu Disyare Dengan Bagus Karena Era Sekarang Kedepan Ini Adalah Era Namanya Knowledge Management Jadi Keputusan Keputusan Management Itu Kalau Tidak Berbasis Dengan Knowledge Wah Itu Ketinggalan Jaman Jadi Ini Menjadi Kunci Kita Bersama Dan PR Kita Bareng Itu Provider Yang Nambahin Dia Banyak Ngomong Saya Kira Waktu Kita Tinggal 10 Menit Saya Mau Mengambil Satu Kesimpulan Bisa Silahkan Dok Silahkan Ditambah Lagi Dari Audiens Yang Ikuti Webinar Diberi Kesempatan Aja Bu Waktu Bisa Ada Silahkan 30 Menit Ini Ada Yang Tanya Silahkan Audiens Silahkan Halo Silahkan Itu Tadi Ditampilkan Pertanyaan Ya Tidak Kelihatan Dak Nampil Pertanyaan Ini Tidak Halo Bisa Ditampilkan Pertanyaan Itu Sudah Ada Ini Ada Pertanyaan Dari Erno Masuyati Pertanyaannya Untuk Prof Abdul Kadir Apakah Dari 668 Rumah Sakit Tujukan Sudah Tersedia SDM Dokter SPSI Klinik Pada Rumah Sakit Tujukan Tersebut Apabila Belum Ada Bagaimana Pemenuhan SDM Tersebut Dalam Langkah Penangkal Laksanaan Nutrisi COVID-19 Kemudian Pertanyaan Untuk Prof Herani Bagaimana Pemenuhan Terapisi Untuk Kasus COVID-19 Yang Mempunyai Komoriditas Yang Membutuhkan Penanganan Komprehensif Bagaimana Kebutuhan Energinya Baik Menekro Dan Mikro Mohon Penjelaskan Silahkan Prof Kadir Dan Prof Herani Silahkan Dr. Kadir Terima kasih Saya kira Pertanyaan Yang Bagus Kali Bahwa Jumlah Dokter Kisisi Klinik Sekarang Ini 358 358 Sedangkan Masak Dijukan 668 Bagaimana Mengisi Itu Kita Bisa Memanfaatkan Tenaga Residen Senior Kita Dengan Penanggung Jawab Tetap Supervisernya Dokter Spesialisnya Seperti Itu Saya kira Ini Sudah Sering Dilakukan Bukan Cuma Di Bagian Kisik Klinik Tetapi Juga Di Bidah Spesialis Yang Lain Seperti Itu Karena Itu Juga Dapat Jadikan Wahana Pendidikan Karena Itu Memenuhi Kebutuhan Kisik Maka Kita Bisa Mengirimkan Dokter Residen Senior Terima kasih Sinyal 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 Kayaknya Enggak Kedengeran Suaranya Prof Kadir Prof Herani Prof Herani Pertanyaan Tadi Yang Pertanyaan Dari Bagaimana Prof Kadir Jadi Saya Kira Untuk Mengisi Rumah Sakit Terujukan Ini Yang 668 Ini Tidak Susah Buat Kita Semua Kenapa Karena Saya Betul Di Senter Pendidikan Kita Mempunyai Residen Yang Cukup Besar Oleh Karena Itu Kita Bisa Memanfaatkan Tenaga Mereka Yang Residen Sinyal Ini Yang Bisa Mandiri Untuk Ditugaskan Di Rumah Sakit Terujukan Itu Dengan Supervisi Dari Dokter Spesialis Kisi Klinik Seperti Itu Saya Kira Ini Sudah Sering Kita Lakukan Di Spesialis Bidang Yang Lain Terima Kasih Silahkan Tambahan Dari Dokter Pertanyaannya Silahkan Pemenuhan Terapi Gisi Pada Covid Dengan Comorbid Terima Kasih Untuk Dokter Erna Suyati Yang Mempertanyakan Tentang Bagaimana Pemenuhan Terapi Kasus Covid Yang Disertai Dengan Comorbiditas Jadi Tentunya Kita Mengandu Pada Comorbiditas Yang Ada Sambil Kita Menyesuaikan Kondisi Pasien Pada Saat Itu Misalnya Kelompok Saya Mengambil Pasien Ginjaltonik Atau Gabel Ginjal Yang Menjalani Dialisis Kita Akan Memberikan Sejumlah Kebutuhan Protein Yang Tukup Tinggi Yaitu Di Atas Atau 1,2 Minimal Untuk Kita Berikan Yang Sebelumnya Sebelum Dia Menjalani Dialisis Kita Memberikan 0,8 Jadi Penerapan Tentang Pengaturan Nutrisi Standar Yang Ada Untuk Comorbid Kemudian Kita Menilai Case By Case Berdasarkan Penyakit Yang Ada Jadi Tetap Mengacu Pada Terapi Gisi Secara Umum Pada Comorbiditas Yang Ada Kemudian Yang Menjadi Masalah Itu Adalah Pasien Dengan Comorbid Gagal Ginjal Tetapi Tidak Menjalani Dialisis Kita Kena Dilematis Begini Oleh Karena Protein Yang Harus Kita Berikan Adalah Harus Sesuai Dengan Fungsi Ginjal Dan Saat Itu Pasien Tidak Menjalani Dialisis Misalnya Maka Kebutuhan Protein Adalah Harus Di Kebutuhan Protein Normal Nah Masalahnya Adalah Jika Kita Memberikan Kebutuhan Protein Yang Di bawah Normal Sementara Pasien Tersebut Adalah Pasien COVID Dan Kita Tau Masing Makronutrien Tentunya Mempunyai Peranan Masing-masing Pada Kondisi Adanya Peningkatan Sitopain Proses Inflamasi Dan Sebagainya Maka Umumnya Kita Akan Melakukan Modifikasi Protein Yang Ada Untuk Kemenuhan Kebutuhan Karena Sekarang Pun Juga Kalau Misalnya Di bidang Ginjal Hipertensi Mungkin Akan Ada Tempatnya Pemberian Ketoanalo Sehingga Untuk Yang Non Dialisis Itu Yang Nanti Misalnya Pasien-pasien Masuk Dengan Gangguan Pernapasan Yang Berat Ya Tidak Ada Masalah Karena Memang Pasien Itu Adalah Status COVID Misalnya Tanpa Komorbiditas Tidak Ada Masalah Kalau Dia Diabetes Pun Nanti Kita Akan Berusaha Untuk Kebutuhan Yang Kita Butuhkan Lebih Tinggi Dari Kebutuhan Dasar Kalau Seandainya Dia Diabetes Saja Tanpa COVID Itu Kita Akan Menyusahkan Tentunya Akan Pemberian Insulin Jadi Mengacu Kepada Komorbiditas Yang Ada Dokter Erna Makasih Pertanyaan Sudah Dapat Jawabannya Sangat Bagus Dari Prof. Erani Dan Saya Lihat Jam saya Sudah Lagi 5 Menit Malaupun Masih Ada Beberapa Pertanyaan Dokter Apakah Masih Bisa Kami Lanjutkan Ini Ada Beberapa Pertanyaan Dokter Apakah Kami Mesti Bisa Pertanyaan Ini Mesti Ada Ini Ada Pertanyaan Dari Dokter Wilianto Selamat Siang Para Dokter Untuk Mencegah COVID-19 Disarankan Untuk Mengkonsumsi Vitamin A Vitamin C Dan E Berapakah Dosis Normal Atau Ada Protokol Mengonsumsi Apa Sajakah Kata Kelebihan Vitamin A Juga Ada Penyakit Vitamin C Vitamin C Juga Dapat Menyebabkan Batu Ginjal Oksanat Vitamin E Ada Penelitian Yang Memicu Kanker Lalu Ada Protokol Dosis Tinggi Untuk Vitamin C Berapa Dosis Ya Dokter Karena Terakhir Protokol Tertulis Vitamin C Dosis Tinggi Bagaimana Peranan Astrosantin Terhadap Gisi Selama COVID-19 Untuk Mencegah Dan Mengobati COVID-19 Dan Satu pertanyaan Lagi Bagaimana Dengan Penggunaan Omega-3 Dan Untuk Protein Apakah Harus Whey Protein Tiga pertanyaan Ini Mohon Dijawab Ya Dokter Prof. Herani Dengan Dokter Ingka Mungkin Pertanyaan Pertama Dokter Ingka Saja Untuk Dokter Wilianto Silahkan Dokter Ingka Dokter Prof. Herani Jawab Dulu Yang berikutnya Supaya Dokter Ingka Menyusul Oh Ya Jadi Saya Menjawab Pertanyaan Dokter Maharani Saragi Yang Bertanya Mengenai Bagaimana Dengan Penggunaan Omega-3 Tolong Dijawab Pertanyaan Itu Yang Wilianto 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 Jadi Penggunaan Omega-3 Dalam Beberapa Studi Klinis Asam Omega-3 Pasien Saluran Pernafasan Akut Dan Sepsis Itu adalah Pemberian Dalam Bentuk Enteral Memberikan Hasil Yang Positif Dalam Mempersingkat Lama Penggunaan Ventilator Dan Khususnya Untuk Oksigenasi Dan Indeks Mekanik Dari Paru-paru Sudah Banyak Penelitian Penelitian Yang Mengeluarkan Tentang Efek Dari Asam Omega-3 Juga Yang Lainnya Bahwa Ternyata Memberikan Hasil Yang Sangat Positif Utamanya Untuk O2 Dan FIO2 Jadi Dengan Dasar Tersebut Pemberian 5 Sebenarnya Bisa Kita Gunakan Pada Pasien Dengan COVID-19 Dan Saya Rasa Banyak Sediaan Tinggal Kita Memilah Dan Pasti Teman Sejawat Yang Dikonsul Dokter SPGK Tentunya Akan Memperhitungkan Kebutuhannya Tapi Kalau Pertanyaannya Bisa Ya Bisa Makasih Ya Bagaimana Dokter Ya halo Bagaimana Dok Bisa Mundo 15 menit Oh Bisa ya Alhamdulillah Ini Banyak Pertanyaan Ini Dok Ya Baik Baik Saya Persilahkan Dokter Dokter Ingka Untuk Menjawab Dokter Ingka Dokter Ingka Dokter Ingka Pertanyaannya Ini Ya 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 Silahkan Dokter Ingka Untuk Menjawab Baik Terima kasih Dokter Ingka Halo Ya Silahkan Silahkan Jawab Halo 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 Ya Silahkan Dokter Ingka Jawab Ini Ya Baik Terima kasih Terima kasih Prof Coba Bantu Jawab Pertanyaannya Ini Halo Ya Pertanyaannya Ini Bagaimana Untuk Mencegah Covid-19 Untuk Mengkonsumsi Disalankan Untuk Mengkonsumsi Stamin A, C, dan E Berapa dosis Normal Karena bisa Menurutkan Kibar Stamin Oke Oke Proses Normal Yang Yang Diberikan Proses Normal Proses Normal Adalah Sesuai Dengan Proses Normal Sesuai Dengan Angka Kecukupan Dizi Jadi Bisa Dising Ditingkatkan Jadi Tidak Perlu Dengan Proses Tinggi Sekali Memang Betul Kalau Kita Terlalu Berubihan Memberikan Vitamin Camin Alut Lemak Itu Bisa Terus Namun Yang Diberikan Terus 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 Namun Pemberian Vitamin Vitamin C C Bisa Berbekaya Seperti Contohnya Vitamin C Vitamin C Ini Ada Pasien Yang Pasien Yang Dengan Diwayang Baterina Itu Bisa Berisiko Terjadinya Pembentukan Ini Itu Jindal Salah Vitamin C Bisa Dua Dua Sampai Banyak Itu Lima Tapi Sebenarnya Dengan Satu Gramp Sampai Dua Berapa C Sudah Cukup Karena Kalau Berubihan Vitamin C Ini Bisa Menyebabkan Overload Dari Iron Iron Dari Zat Besi Sejadinya Ditarik Keluar Dari Seluruh Jaringan Jaringan Yang Ada Sehingga Menyebabkan Bukannya Malah Membantu Tapi Malah Menyebabkan Kondisi Yang Terjadi Selain Bertang Pakar Memang Ada Terjadi Terima kasih. 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 Saya kira kita ini berada pada posisi di mana banyak tantangan, Pak. Tantangan kita banyak sekali. Yang nyata sekarang di depan mata adalah penanganan COVID-19. Yang diprediksi kalau permintaan Presiden itu sedapat mungkin keharapan Juli itu sudah kembali ke kekondangan normal. Tapi selepas dari itu semua, kita juga mengharapkan tantangan dengan adanya Mei tahun 2023. Saya kira Pak Kota Persi ini harus memikirkan itu. Sekarang ini saja sudah begitu banyak intervensi asing masuk ke Indonesia untuk membangun rumah sakit swasta. Seperti itu, yang saya takutkan itu adalah SDM kesehatan asing itu akan masuk ke Indonesia. Dokter-dokter asing akan masuk ke Indonesia, termasuk dokter spesialis akan masuk ke Indonesia. Kita kan pasti tidak ingin bahwa kita menjadi penonton di rumah sendiri. Kita harus jadi pemain di rumah sendiri seperti itu. Oleh karena itulah makanya yang paling penting buat kita semua adalah commitment kita bersama untuk memperkuat internal kita di rumah sakit dan internal kita di tenaga medis ini, dokter-dokter ini. Karena itulah, saya memohon bahwa kita semua ini harus beroprolaborasi, harus bekerjasama antara satu profesi dengan profesi yang lain. Dan juga tadi saya minta kepada ketua kolegi untuk melakukan perkepatan produksi dokter spesialis klinik untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis klinik di semua rumah sakit kita di Indonesia. Tadi hitungan saya secara kasar dengan asumsi satu rumah sakit, satu dokter spesialis klinik, kita masuk ke tangan 2.700 lebih. Bagaimana dalam waktu singkat 2.700 kita produksi, sehingga dengan demikian semua rumah sakit ini semua punya gisi klinik. Ini memang sesuatu yang tidak bisa kita berpikir yang biasa-biasa. Selalu saya diajarkan oleh Pak Puncor, di dalam kondisi luar biasa harus kita berpikirnya juga luar biasa. Tidak bisa kita mengambil sesuatu yang normatif. Oleh karena itulah memang dibutuhkan sesuatu yang terobosan, yang mungkin sesuatu yang out of the box. Kita berpikirnya harus keluar dari para normatif, mengepatkan sesuatu yang memang sesuatu yang luar biasa itu. Saya memohon, mudah-mudahan kita semua memberikan kesehatan oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kita semua bisa menaksanakan tugas dan tanggung jawab kita ini untuk membesarkan bangsa dan negara kita. Sekiranya itu Pak Puncor, saya tetap mahu kepada petua saya, Pak Puncor, apapun perintah, saya ikut. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi closing statement sudah membawakan pesan yang cukup luas dan galam, sekaligus motivasi untuk kita semuanya. Saya terima kasih. Mungkin kalau ada seri-seri berikutnya, terima kasih Prof. Adil. Terima kasih Bunur Puji bersama gengnya yang besar. Siapa lagi ini? Ini yang satu kota dengan saya, nggak pernah ketemu. Tadi mana Bu? Uniknya. Ada telponnya medes. Oh, ini suratnya. Ini kari-kari. Dan yang lainnya, terima kasih banget yang narasumber dan pembahas. Ini event yang cukup bagus dan menarik dan berbobot. Mungkin ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Silakan. Setelah COVID pun monggo, silakan kita membuat. Syukur-syukur kalau Ibi mengizinkan. Insya Allah Prof. Ada lagi berikutnya. Prof, kalau syukur-syukur ya, Ibi juga mengizinkan misalnya. Kami yang ikut mendengar, tetapi ada satu sifat untuk meningkatkan profesionalitas dari spesial gini. Sekaligus ada SKP-nya. Seperti kita, SKP-nya ada. Berapa SKP? Kan lumayan nih. Saya minta kemarin untuk SKP. Kalau bisa juga, sekalian yang ikut jadi peserta ini, bisa diberikan sertifikat. Saya sudah minta kemarin, sudah dimintakan ke Mbak Novita. Oh, gitu. Nanti kan kalau namanya siapa saja kan terekam itu ya. Nanti saya harapkan ini bisa terlaksana dengan baik sekaligus gitu. Karena waktu berkumpul kita dalam tahun ini. Apa yang terdengaran suaranya, Do? Gak mungkin. Halo? Sudah? Sudah aja ya. Mungkin ini sudah habis suaranya. Halo? Yuk kita tutup saja ya. Dengan bacaan. Alhamdulillah. Bersama-sama. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dr. Kucoro, Prof. Kacil, Dr. Biasputi, Dr. Niken, Prof. Airani, atas kesempatan ini ya bersama kami. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Terima kasih. 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 Terima kasih.